Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vela terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, seperti yang kalian dengar, ini kita lagi ada di bengkel, lagi ada di Garuda, kita udah sama Kak Andri lagi, apa kabar Kak Andri? Baik, jumpa lagi, bengkel, harus ada yang ketok-ketok, kalau nggak ketok-ketok bukan bengkel namanya, perpustakaan, bener, nah biasanya kalau kita udah sama Kak Andri itu pasti kita akan bahas tentang modifikasi, entah fitment, entah konsep, lebih ke modifikasi proper, lo tau nggak sih Kak, sebenarnya kali ini gue pengen ngajak lo ngobrol tentang apa, nggak tau, gue juga nggak tau lagi, Tau deng, jadi gini, kemarin itu gue sempat ngeliat kayaknya banyak banget yang mau minta dibahas mengenai fitment nggak, fitment ini cukup menarik ya, dalam artian grey area juga nih, bisa dibilang, Tapi nggak ada bener nggak ada salah kalau fitment, itu dia makanya, nah sekarang kita tuh pengen, gue pengen ngobrol, pengen nanya, edukasi tentang apa sih yang dinamakan dengan fitment, Dan lebih spesifiknya lagi itu adalah miti, miti fitment, ya, atau kalau orang Indonesia bilangnya monk, monk, oke, itu, kebetulan banget nih, kenapa? Mobil gue montok, itu dia memang, sengaja, memang sengaja kita ajak Kak Andri berbicara tentang fitment miti, karena kita sudah lihat, Kak Andri punya BMW A46 yang nggak laku, Nggak laku, ya, jarang banget di jalan soalnya, wagon, dan fitment-nya itu miti deh menurut gue keren gitu loh, Iya betul, tuh, sampai palu aja bilang keren tuh, tak-tak-tak dia, iya, iya, emang cicak, Toke ya, toke ya, toke, pertama Kak, apa sih alasannya Kak Andri milih fitment miti? Eh, kalau gue sendiri pribadi gue seneng banget dengan gaya-gaya mobil street racing, Eee, terutama, ya, buat mobil harian gue, gue seneng banget dengan miti fitment, kenapa? Jakarta jalanannya itu banyak lubang ya, dan gue senengnya adalah bawa mobil tuh kenceng, nggak kenceng-kenceng banget sih. Cuma 360 ya paling? Nggak, gue lebih, maksudnya gini, males gue milih jalanan yang sedikit rusak, itu gue mesti pilih-pilih, Ya, ajar aja deh, tapi nggak merusak velg ya, dan merusak kaki-kaki. Nah, kalau dia pakai yang stretch fitment, gue takut kalau masuk lubang, velgnya peang atau apa. Kalau miti ini kan pertama, ban lebih tebel, dimensi bannya itu juga mengikuti kontur velgnya, Lebar itu hampir sama, jadi kalau kena jalan berlubang, jalan gombang, itu masih bisa lebih oke untuk meredam. Apalagi gue pakai mobil ini buat keluarga, jadi gue mau mobil gue pakai buat keluarga, tapi kalau diajak meet up hari minggu sama teman-teman, nggak malu-maluin lah. Oke, tapi kayaknya gue salah ya, harusnya pertanyaan pertama itu bukan itu, harusnya yang pertama ditanya itu adalah apa sih yang disebut dengan fitment miti? Fitment miti? Fitment miti ya kayak gini contohnya. Ya apa, kalau misalnya bisa dispesifikasiin dengan menggunakan bahasa gitu loh. Apa ya? Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat, fitment miti ini tuh baru ya, dalam artian bukan yang dari dulu banget gitu. Ada lah, di mobil-mobil balap, ini kan terinspirasi daripada mobil balap. Iya bukan, maksudnya tergolong fitment baru gitu ya. Perpaduan ya, maksudnya perpaduan, bukan murni gitu. Misalnya kan kayak racing gitu kan, racing kan emang ada golongannya. Nah kalau miti ini kan dia perpaduan kan, perpaduan antara racing dan... Racing. Racing ini, gaya-gaya racing. Pure gaya racing. Pure gaya racing. Iya, makanya gue kalau gaya-gaya miti ini, biasanya gue padu padan dengan velg-velg. Yang memang konsepnya padahal motorsport banget. Oke. Makanya velg-velg motorsport itu kayak contoh NK, terus Valkrace, Ward, BBS. Yang memang itu kental dengan dunia balap, nah itu biasanya gue pakai. Dengan setelan van-ban miti, velg-velgnya. Jadi konsepnya itu kita harus jelas dulu gitu. Kalau ini kan memang mengacu gaya yang tadi gue bilang, street racing. Jadi velg, pemilihan van dan velg itu harus benar-benar padu padannya pas. Jangan sampai dilihatnya nanti nggak enak gitu. Dan pemilihan merek bannya pun itu berpengaruh terhadap miti. Merek bannya pun juga mempengaruhi? Mempengaruhi. Karena kalau memang bannya itu kayak ban-ban semi-slick kayak SX-2, Nankang, terus ASIL S123, ATRK, ATVANEOVA, TOYO R88, ASILERA 651, terus... Apalagi ASILERA? Intinya ban-ban semi-slick, ASILERA mah cuma satu semi-slicknya. Intinya cuma, intinya adalah ban semi-slick yang biasanya dipakai untuk balap. Iya, biasanya mereka fitment dindingnya itu lebih bagus untuk dibikin miti. Mereka lebih kotak. Gitu. Terus... Lebarnya juga kita harus ngikutin lebar velg kalau ban-ban miti itu. Biar kelihatan tambah miti. Misalnya... Lebarnya 10 misalnya. Lebarnya 10. Di ring 18, boleh kita pakai 255 atau 265 profilnya. Dengan ketebalan 35. Ataupun 40. Nah, biasanya juga kalau miti-miti kayak gini. Pemilihan ban juga trik juga tuh. Kita perlu trik yang bagus untuk memilih ban yang gimana caranya. Jangan sampai... Bannya itu terkesan gambot. Malah kayak ban jeep. Terkesan apa namanya? Gemuk banget gitu ya. Dia lebih ke... Ngotak berarti ya? Ngotak. Tampilannya harus ngotak. Berisi. Namanya udah miti, berisi. Berotot, berisi. Miti. Enggak, ini mah gemuk. Oke, berarti... Salah satu alasannya Kak Andre pilih fitment miti itu adalah... Karena... Ya... Untuk menghindari jalan jelek apa segala macem pun... Dia lebih bisa meredam. Karena memang... Bentuk bannya juga masih kotak. Iya. Dan dia juga lebarnya mengikuti lebar velg. Maksudnya gak yang narik banget kan. Iya. Jadi kayak kata anak-anak Stance Works ya enggak. Form and function-nya itu bener-bener berpadu padan. Bentuknya oke. Functional-nya juga oke. Oke. Terus apa lagi Kak? Kelebihannya? Kelebihannya... Dengan fitment miti ini? Ya itu tadi... Bantingan untuk meredam jalan rusak lebih oke. Terus secara tampilan juga lebih gahar. Yang ketiga ya kita lihat... Kalau orang-orang dengan fitment miti itu... Apalagi setelahnya pas mobil juga kelihatannya lebih gahar. Lebih galak? Lebih galak. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya dari yang... Beredar itu kan sebenarnya... Beberapa aspek untuk bisa dibilang fitment mobil itu miti... Ini berarti apa aja nih Kak? Yang pertama kan pasti dari... Pemilihan velg. Pemilihan velg. Iya. Velg-veleg yang memang gaya-gaya... Gaya-gaya motorsport. Motorsport racing. Oke. Mungkin kalau misalnya di HSR kayak model-model Rai S2 gitu ya. Iya. Rai S2. HSR Minas. Iya. RS1 juga bisa. RS1 juga bisa. Oke. Iya. Nah itu bisa dipadu-pada dengan ban-ban... Asselera... Asselera... Asselera 651. Atau pake Advan. Eh sorry. Atau pake Yokohama. Yokohama Advan Neova. Ya kayak gue pake. Iya. Itu juga bisa sih. Itu pemilihan velg pertama. Terus pemilihan velgnya berarti harus... Konsepnya itu yang bau-baunya motorsport gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua pemilihan ban. Iya. Ban... Ukuran ban harus mengikuti dari lebar velg. Iya. Nanti tuh biasanya kita kalo lu bingung. Di... Di smartphone kalian tuh ada namanya tire kalkulator. Disitu bisa dihitung lebar ban kita berapa. Eh sorry. Velg lebar kita berapa. Nanti dia akan rekomen. Lebarnya berapa. Bannya. Bannya. Kalo bisa kalian bingung. Kak. Velg gue belang nih. Depan 8,5. Belakang lebar 9,5. Nah di... Di tire kalkulator itu bisa ngitung semuanya. Yes. Betul. Jadi lu ga usah pusing. Itu ada dua darah rumusannya. Biar komputer yang menganalize. Betul. Gue juga kadang-kadang kayak gitu. Kalo gue udah busing nih gimana ya. Gitu. Gue ngakalinnya dengan tire kalkulator. Tapi gue fitment dulu. Lihatnya oke kan nih. Fitting dulu. Iya. Oke. Iya kalo misalnya di... Kita kan kita bisa fitting. Iya. Jadi kalo misalnya temen-temen ini tinggal... Kayak contohnya di ring 15. Kita kan ada dua ukuran tuh. Untuk semi-slick. Ada 1,950. Ada 1,955. Ada 1,955. Ada 2,050. Kayak gitu kan. Iya. Bisa dihitung tergantung lebar velgnya mau pake berapa. Betul. Dan yang perlu dipikirkan adalah fender. Kalo kita pake velg-velg motorsport dengan setelan miti. Bibir fender ini sih yang jadi masalah. Udah, artinya jadi masalah tuh sering geserot berarti ya? Betul. Nah ini kayak gini-gini kan bener-bener tipis banget nih kak. Iya. Itu ngaturnya gimana kak? Itu ada teknologi baru namanya roll fender. Hmm. Kayaknya udah lama nih. Oh oke oke. Roll fender. Jadi roll fender itu adalah fungsinya adalah menghabiskan... Sisi inner fender yang bibir keluarnya itu di fender. Oh oke. Jadi kalo gue udah ga ada nih sama sekali. Iya. Kalo di sini udah abis. Ditekuk lah ya. Ditekuk abis. Makanya di sini clear nih. Gitu. Dan kalo misalnya kayak kena jeglukan apa segala macem. Emang dia pairnya ga main terlalu banyak ya? Nah. Tambahan lagi nih. Sebenernya main miti itu. Ya boleh dibilang semua sih. Mau main miti. Stance. Hela Plus semua segala macem. Atau tuck sekalipun. Itu suspensi berbicara banyak. Hmm. Berbicara banyaknya adalah kenapa? Ya lo harus pake suspensi yang proper. Kayak coil over yang mumpuni. Ya. One way coil over itu sangat oke lah. One way ya cukup ya? Ya kalo buat harian cukup. Oke. Kalo one way kan harganya juga masih bersahabat lah. Ya. Kalo lo ada rejeki lebih bisa pake yang two way atau three way. Nah kalo three way tuh ada enak. Kebetulan gue pake three way. Hmm. Jadi bisa ngatur bound, rebound. 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 Kalo lo lewat tol atas. Japek. Kan begini-begini. Ya. Kalo kita three way kita bisa atur tuh. Pas jatohnya ini mobil ga begini. Tapi teng. Jadi lama naiknya ya. Jadi reboundnya lo kerasin. Betul sekali. Ilmu dari selalom. 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 Jadi kebetulan Alhamdulillah selalom dunia motorsport itu memberikan banyak manfaat buat kita dalam modifikasi. Betul, betul, betul. Paham. Paham kan Ludi? Paham, paham. Karena lo tau kan kalo setelan mobil selalom itu kenapa dia bisa lincah sekalipun. Benar, benar. Ketika dia turun dan naiknya lama apa segala macem kan bisa diatur semua. Bisa diatur. Nah itu berkaitan dengan handing yang jauh lebih enak. Kita juga nyetir ga terlalu capek kan. Betul. Tapi kak pertanyaannya nih. Kalo misalnya budgetnya benar-benar terbatas. Ya. Dia ga bisa beli call over nih. Ya. Boleh ga sih pake pair custom? Pair custom sebenernya boleh. Cuman pair custom ini akan sedikit tricky ketika kita melewati jalan-jalan yang mempunyai elevasi yang lumayan tinggi nih. Kayak misalnya ke bengkel sama gue dulu tuh naiknya. Kalo pair-pair potongan itu dia pasti kan pair ga akan ngiket. Giket cuma pake kawat. Kalo kita selalu stretch tinggi. Sabur dia. Dia narik. Pairnya akan melejit. Apalagi kalo mau bilang wheel Eropa pairnya cuman di jepit. Gak bisa diikat tuh. Gak bisa diikat tuh. Gak bisa diikat. Cuman di jepit. Kayak ini cuman di jepit. Makanya gue pake call over. Kalo ga pas lagi ketemu jalan yang miring kayak gitu. Buka aja pairnya. Sabur aja. Gak bisa jatuh. Nah kayak gitu. Jadi sebenernya kita modifikasi boleh minimalis tapi jangan sampai membahayakan secara keselamatan kita dalam berkendara. Itu kan membahayakan juga. Pertama merusak. Malah merusak yang part body lainnya. Kayak bisa merusak fender. Kalo pair copot. Merusak kaki-kaki. Suspensi. Baut roda. As roda. Lah roda. Semua bisa kena. Dan bisa merugikan orang di sekitar juga. Betul. Kalo pairnya melejit dar. Keinjek. Mental ke mobil sebelah. Pecah. Kacanya jadi ganti. Bener. Apalagi kalo belum asuransi. Repot kan. Betul. Iya kalo mobilnya yang ditabrakin mobil sejuta umat. Iya. Kalo mobil yang ditabrakin kayak begini. Nau jubilai minjali. Susah nyari-gantinya. Bukan. Maksudnya bukan masalah duitnya tapi susah cari barangnya. Gitu boy. Iya. Jadi modifikasi itu memang kenapa gue dulu selalu menggelip. Apa ya. Gue dulu kan kampanye banget yang masalah proper. Iya. Modifikasi proper. Kenapa nggak ada ruginya kok. Kita beli coilover. Bang. Mahal bang. Gue belum ada duit. Tabung. Karena apa. Ketika satu saat mobil lo dijual. Coilover itu masih bisa dicopot. Bisa dicopot. Masih ada harganya. Bener. Kalo misalnya lo mau jual sama coilovernya bisa. Coilovernya lo copot juga bisa. Iya. Itu menambah value dari kendaraan lo malah kalo udah punya coilover. Bener. Bener nggak sih. Bener. Bener banget. Kayak. Apa namanya. Jadi kalo yang gue tau ya. Setau gue. Fitment Miti itu bukan hanya sekedar gayanya doang. Seroda. Ini kalo istilah. Google nya gini. Miti. Miti itu adalah. Dimana. Jarak antara roda dengan fender itu mepet. Ya. Itu doang. Ya kan. Sebenernya tapi kalo misalnya Miti aslinya itu. Dia bukan hanya tampilannya. Tapi juga termasuk performanya. Ya. Fungsinya. Fungsinya. Disupport dengan coilover. Bentukannya. Ya. Walaupun sekarang banyak sih. Temen-temen modifikasi yang pake airsus. Ya. Banyak. Cuman. Kalo misalnya. Yang bener-bener Miti menurut gue secara pribadi. Ya. Dia pake coilover. Karena yang namanya Miti itu kan. Salah satu aliran yang. Ibaratnya dia turunan dari racing nih. Ya. Dimana racing itu. Mobil itu bener-bener proper banget. Buat jalan ngebut. Buat lingkungan. Segala macem. Kayak gitu. Dan disini juga ada solusinya. Ketika kita menggunakan air suspension. Bisa juga sebenernya di. Bisa. Ada juga yang pake. Ada teknologi namanya aircup. Ya. Coilover dipaduk padan sama. Airsus. Airsus. Coilover dikasihin balon. Betul. Nah itu adalah salah satu solusi ketika lu pengen tetep pake. Airsus. Yes. Gitu. Biarpun itu gak. Gak mengurangi secara estetika. Menurut gua sih sah-sah aja. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Karena menurut gua. Modifikasi itu gak ada benar gak ada salah. Sesuai dengan fungsi kita. Bang gua kalo static gua gak bisa masuk rumah gua. Rumah gua tanjak aja kayak gini. That's fine. Gak apa-apa. Gua gak ada kaku-kakunya kok. Semua itu bicara yang mengenai selera. Padupadannya seperti apa. Benar. Karena ketika lu menggunakan. Coilover. Atau Airsus sekalipun. Itu tidak merubah kasta diri lu sendiri. Tidak. Betul. Ah lu. Coilover lu murah gitu. Enggak. Ah gua pake Airsus. Mobil gua mahal. Enggak juga. Enggak juga. Airsus tuh ada yang murah juga. Ada yang mahalnya juga. Begitupun coilover. Ya. Apalagi kayak coilover yang dipake di BMW ini nih. Coilover nya KW. Kalian google sendiri. Coilover KW. KW suspension. Cari berapa harganya. Hahahaha. Intinya. Saya gak mampu Kak beli yang ORI. Mampunya yang KW. Mampunya yang KW. Padahal yang KW lebih mahal daripada yang ORI. Ada yang nanya waktu itu. Salah satu youtuber ada yang nanya sama gua. Oh iya. Kak mobilnya bagus. Karena sosok beli yang pake KW. Bukan pake yang ORI. Demi apa? Demi Allah. Oke. Ya mungkin gak ngerti. Iya. Gue bilang KW itu brandnya emas. Bukan. Produk itu produk KW. Brand Coilover itu KW. Iya. Karena memang modifikasi. Kalo kita ngomongin otomotif. Otomotif itu luas banget Boy. Iya. Jadi nih kita kasih kalian tontonan. Sekaligus kita sambil memberikan edukasi juga nih. Ya kan. Jadi kalian tau. Oh suspension itu ini. Oh ini gini. Dan kalo misalnya sih kiranya ada yang kalian gak tau. Atau kalian kurang paham. Kalian boleh komentar di bawah. Nanti kita akan ngobrol lagi. Kita akan ulas lebih dalam lagi. Sesuai dengan kemauan. Kalian. Kalian. Pokoknya kita kasih. Dan gue sengaja di gitu. Kalo gue adalah gue udah berkeluarga gitu. Bini gue sangat mendukung gue. Dalam memodifikasi proper. Karena kita merasakan manfaat ya. Ketika kita bener-bener modifikasi proper. Uang yang kita keluarkan untuk modifikasi. Itu 100% gak rugi. Minimal ruginya cuma 30% atau 40%. Iya. Kalo kita pake barang-barang yang gak berkualitas. Ruginya bener-bener 100%. Bener. Itu. Intinya sih bukan masalah kerugian sih Kak. Kalo gue ya secara pribadi. Maksudnya kayak. Gue bangun obri aja. Udah lumayan gede nih gitu kan. Iya. Atau apalagi lo gitu kan. Yang BMW yang gak laku ini gitu. Iya. Apalagi ini gitu kan. Gue yang segitu aja. Bukan masalah nominalnya. Tapi kepuasan tersendiri. Iya. Kepuasan tersendiri. Terus kayak driving experience. Iya. Itu yang gak bakal pernah bisa terbayarkan. Iya. Dalam artian ketika lo nyetir pake. Ehh. Softbreaker biasa. Lo nyetir pake coil over. Lo nyetir pake airsus. Itu punya pengalaman yang berbeda. Iya. Experience nya itu yang gak bisa dibeli pake. Jadi balik lagi. Lo tipe yang mana. Lo suka yang mana. Ya gitu. Nah. Intinya adalah. Satu fitment yang sudah kita bahas hari ini. Adalah. Neaty. Nah. Contohnya. Seperti mobil BMW ini. Dan ada beberapa mobil lain. Nah. Kalian bisa tanya-tanya deh. Kira-kira seperti apa. Balik lagi. Modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan. Jadi. Jangan terlalu dipaksain. Iya. Kalau emang belum ada. Nabung dulu. Betul. Dan gak ada benar gak ada salah. Gue paling gak suka tuh. Ini salah itu benar. Itu kayak caption gue dah. Iya. Tapi emang gue setuju. Gue gak suka kayak gitu. Karena semua manusia itu ya. Punya selera masing-masing. Betul. Punya gaya masing-masing. Ya kalau semua selera semua gaya sama. Nanti gak ada. Ini dong. Variasi dong. Ya. Itulah namanya dinamika dalam bermodifikasi. Yoi. Oke ke Andre. Siap. Terima kasih banyak atas kebron-ngobrolnya. Atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi mereka semua yang nonton. Amin. Yang pasti jujur ya. Gue seneng banget liat fitment nya sih. Gue seneng karena emang gue suka racing gitu loh. Iya. Gue seneng. Belum tentu kalian seneng gitu kan. Nanti kita akan coba. Ajak ngobrol dengan. Owner yang lain nih. Yang fitment-fitment nya yang aneh-aneh dia pokoknya. Boleh. Gimana ke Andre. Setuju. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya boy. Gue Aldi Raisudodiri. Jangan lupa ingat velok ingat. HSR. Terima kasih telah men PhD Terima kasih.